bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya terkait viralnya lagi ini ya ada habib bahar nah ini coba saya ambil dari media online nya ini dari media online warta ekonomi ya warta ekonomi yaitu tak terima habib rizik dihina heboh video habib bahar ultimatum penghinah habib rizik kalau ketemu nah simak selengkapnya kawan simak selengkapnya dalam potongan video yang salah satunya diunggah akun edmarques underscore 93 terlihat habib bahar bin smith menyinggung pihak yang berani menghina dan mencati habib rizik syihab dia bahkan menggertak orang-orang yang berani menghina imam besar habib rizik syihab mulanya habib bahar bin smith menyinggung soal sejumlah ulama hingga kiai yang menghambakku pada para penguasa ia kemudian membandingkan dengan sosok habib rizik syihab yang justru dihabisi oleh penguasa sosokan mau menghina habib rizik syihab sosokan mau merendahkan habib rizik sosokan kalian enak dapat uang dari pejabat dan seterusnya lebih lanjut habib bahar mengingatkan bagi para pembenci habib rizik syihab untuk tak mencaci terus kalian mencoba-coba untuk mencaci dan memaki al-habib rizik bin syihab kalian tidak ada perjuangan kalian untuk islam jadi kalau kalian tidak mau berjuangan jaga mulut diam teriaknya habib bahar bin smith pun kemudian menyentil orang-orang yang beraninya hanya mencaci habib rizik syihab lewat sosial media saya kalau ketemu orang-orang yang beraninya di sosmed hina dan caci maki fpi kalau ketemu sama saya saya tampar mulutnya sayang mereka itu congwernya cuma berani di sosial media doang kalau ketemu enggak saya makan bukan saya bahar bin smith iblis saya makan apalagi orang-orang seperti itu tegasnya nah itu kawannya informasi terkait foto dalam video yang viral al-habib bahar bin smith nah disini saya hanya bisa menyampaikan kepada sahabatku semuanya kalian kalian yang suka menghina mencaci memakai murah bin smith pun kemudian mencaci memakai merendahkan habib rizik syihab habib rizik syihab masih di megamondung nah itu langsung ketemu langsung mencaci memakai murah bin smith mencaci memakai murah bin smith kepada siapapun jangan kita menghina kalau mau mengkritik silahkan memberikan kritikan atau masukan yang jelas tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang sempurna semua orang pasti punya kekurangan dan tentunya pasti punya kelebihan nah jika ada kekurangan yang kita lihat dan seandainya itu bisa kita berikan masukan berikan masukan atau kritikan tidak perlu menghina ya sesama anak bangsa Indonesia apalagi sesama umat muslim yang mayoritas di Indonesia tidak perlu saling menghina saling membenci kalau tidak sepaham ya karena sesuatu hal apalagi ini mau masuk ke politik tahun-tahun politik mau pilpres ini saya lihat dia sudah mulai ada saudara kita dia beda-beda pilihan dalam pilpres atau capres sudah memutus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam pilpres ingat kawan kita itu boleh memilih siapapun tapi tidak perlu memutus tali silaturahmi karena beda pilihan nah itulah namanya korban-korban politik dan bagi yang muslim mungkin agama lain yang sama tidak ada dalam ajaran agama islam atau mungkin ajaran agama kristen dan lainnya bahwa jika beda pilihan pada saat calon kayak capres beda pilihan terhadap capres kemudian boleh memutus tali silaturahmi tidak ada yang begitu nah kalian itu dapat ajaran dari mana kalau sudah beda pilihan dalam capres kalian sudah memutus tali silaturahmi terus yang ngajari siapa tidak ada dalam agama itu yang begitu-begitu ya tidak perlu menghina ya menghina menyebar hoax nah kembali lah kepada Imam Besar Habib Yusyap Habib Yusyap ini ya tidak bisa dipungkiri dan ya harus diakui bahwa satu-satunya yang putra bangsa Indonesia yang pernah mengumpulkan jutaan orang karena himbauannya ya itulah Habib Yusyap di pada saat Presiden 212 jangankan Raya Jelata sebabkan Presiden Joghoi pun datang beberapa menteri datang Bang Limah TNI datang Kapol datang itulah karisma daripada Habib Yusyap nah setelah Presiden datang apakah Habib Yusyap langsung merah-merah Pak Joghoi tidak tidak ada tidak ada artinya begini selama ini yang saya tahu Habib Yusyap sering mengkritik pemerintah nah seharusnya pemerintah itu memberikan wadah memberikan wadah tempat untuk bermusawarah atau menerima ya menerima Habib Yusyap untuk berdiskusi karena pemerintah juga orang di dalamnya orang-orangnya bukan orang-orang sempurna pasti ada kekurangannya nah jika ada kritikan dari Habib Yusyap ya ajaklah duduk siapa tahu ya sudah masukan ya ada masukan atau solusi yang mau disampaikan oleh Habib Yusyap terkait masalah bangsa Indonesia bukan baru dikritik sidikis sudah kelenjokan dan sebagainya kalau saya berpikirnya begitu kawan ya mari kita menghindari ya menjebar hoax ya menghina mencaci memaki para ulama ya Habib Yusyap Habib Yusyap Habib Yusyap Habib Lutfi dan para habaib lainnya para para ustad jangan kita menghina mereka jangan mencaci mereka hanya karena beda pandangan dalam politik ya jangan biasa akan menghina mencaci memaki pemimpin kita termasuk presiden menteri-menteri para gubernur wakil presiden dan semuanya tidak perlu kita menghina mencaci memaki kalau ada yang belum paham berikan kritikan berikan masukan berikan solusi ini saja kawan ya semoga Habib ya Habib Bahad Bismillah dan Imam Besar Habib Yusyap sangat diberikan umur yang panjang dan dimasukkan rejekinya amin bagaimana menurut sahabatku bagikan videonya kawan